Halo semua Juragandono merupakan pemilih dari perkebunan durian yang sangat besar di daerah ini Kekayaannya tidak hanya datang dari perkebunannya Melainkan juga dari bisnis simpan pinjam dengan bunga yang sangat besar Dan para peminjam itu rata-rata adalah pekerjanya sendiri Pekerja di perkebunan ini sebenarnya didatangkan dari tempat jauh Ketika membuka lahan baru Kemudian dibangunkan rumah-rumah petak di pinggiran perkebunan Yang secara tak langsung menjadi sebuah perkampuan kecil Sip, sudah ditandai semua pohon-pohon yang siap panen Eh, sudah jam istirahat Yuk, kita menyingkir, Di Bahaya kalau kena durian jatuh Mengancam mukaku yang kanteng ini Pak, saya boleh istirahat di sini? Silakan, Nak Arka Bapak nunggu Damirah Kamu makan dulu saja Pak, Bapak Nah, itu dia Ini, Pak, makan siangnya Makasih, Nak Kamu sudah kemakam ibumu? Iya, sudah, Pak Sudah aku bersihin Wah, melihat Damirah capekku langsung hilang Memang cocok mendapatkan gelar kembang desa Beruntung banget sih Arka bisa dapetin dia Padahal, lebih gantengan aku loh Muka kayak kulit guren jangan banyak hal lu Bapak merasa Perjuangan Bapak meminjam uang ke juragan Dono sia-sia Ibumu tidak tertolong Tapi utang Bapak masih melumput Seminggu sebelumnya Istri Pak Agung meninggal dunia karena sakit Pak Agung sudah beberapa kali meminjam uang ke juragannya Untuk biaya pengobatan istrinya Namun sayangnya Ajal berkata lain Jangan begitu, Pak Itu namanya tidak ikhlas Apa perlu aku kerja di sini Buat membantu menyicil utang ke juragan Dono? Jangan, Duk Ini pekerjaan yang berat Ah, maaf, Pak Bukannya lancang Saya bersedia sisikan upah Buat bantu cicilan utang Bapak Jangan Apalagi sebentar lagi kalian kawin Butuh biaya loh Buat di tubuh rumah tangga Hmm, iya deh, Pak Aku pulang ya, Pak Biar aku antar, Dik Kebetulan ini masih jam istirahat Iya, ayo, Mas Sebentar, Pak Iya, iya Hati-hati Oh Sudah Kalian jalan saja Biar Bapak yang ambil Iya deh, Pak Bapak Bapak Kepala Pak Agung pecah Dan meninggal seketika Dan pada hari itu juga Dinasah Pak Agung dikuburkan di sisi kuburan istrinya Bapak Bapak Ibu Kenapa kalian cepat sekali meninggalkan aku Sabar, Dik Dik, Amirah Ini juragan Dono Gawat Itu juragan Dono Hari ini aku tidak kerja Aku harus bersembunyi Pagi, Dek Damira Saya ikut berduka atas kejadian yang kau alami Terima kasih, Juragan Saya tidak menyangka Juragan akan kemari Maaf, saya belum menyediakan apa-apa Maksud kedatanganku kemari Untuk memberitahu Kalau hutang yang ditinggalkan Bapak Adik Sangatlah besar Begitupun dengan bunganya Berapa hutangnya, Juragan? 500 ribu Hah? Banyak sekali Saya ragu Adik bisa membayar semua hutang itu Tapi itu tak perlu kau khawatirkan lagi Jika Adik Mirah Mau aku kawin dan menjadi istri keduaku Apa? Tapi jika tidak mau juga tidak apa Saya kasih waktu seminggu lagi untuk melunasi hutang Bapakmu Saya pamit, Dek Damira sangat kebingungan Harka pun membujuk Damira untuk kabur ke kota Tapi Damira tidak mau Karena ia tahu cepat atau lambat Siapapun yang punya masalah dengan Juragan Dono Tak akan bisa lolos kemanapun mereka kabur Kau juga sebaiknya pergi dari tempat ini mas Kau sudah tidak kerja hari ini Saat ini Anak buahnya pasti sudah mencarimu Terus Bagaimana dengan kamu? Aku mencintaimu mas Itulah sebabnya aku tidak ingin kau ikut jadi korban Lebih baik kau lari Dan biarkan aku menerima tawaran dari Juragan Dono Apa? Jika aku tidak bisa memilikimu Maka tidak ada yang boleh memilikimu Mas, mas Jangan mas Kau bilang mencintaiku Buktikan sekarang Jangan mas, jangan Seminggu kemudian Damirah mendatangi rumah Juragan Dono Ia menerima tawaran Juragan itu Untuk menjadi istri keduanya Tidak menunggu waktu lama Juragan Dono pun segera melangsungkan perkawinannya Akhirnya Kembang desa ini menjadi kembang rumahku Halo? Malam itu Juragan Dono memang harus pergi keluar kota Selama satu bulan untuk berbisnis Namun ia tak menyangka Kalau waktunya harus dipercepat oleh jaringan bisnisnya Sehingga ia tidak sempat melakukan hubungan suami istri dengan Damirah Sarti Istri pertama Juragan Dono memendam amarah Karena suaminya kawin lagi dengan alasan ingin punya anak Yang tidak bisa ia berikan Selepas kebergian suaminya Ia melampiaskannya kepada Damirah Damirah diperlakukan seperti babu Bahkan pembantu-pembantu lainnya disuruh istirahat Genap satu bulan Damirah pun sakit karena kelelahan Juragan Dono yang baru datang dan mengetahui itu Segera memanggil dukun Jampi untuk mengobati Damirah Dan dari dukun itu Juragan Dono mendapat kabar yang mengejutkan Bahwa Damirah ternyata hamil Hamil? Aku Belum sedikitpun menyentuhmu Bagaimana kau bisa hamil? Siapa lagi-lagi itu? Jawab aku Mas Jangan mas Di Kau yakin tidak mau keburu bersamaku? Tidak Mirah Maafkan aku di Mas Arka Loh Di Bagaimana kau ada disini? Darah Kenapa kau mau maksud aku melakukan hal itu Mas? Malah setelah itu Kau meninggalkanku Apa maksudmu? Kita melakukan itu karena saling mencintai Dan kau sendiri yang meminta aku lari ke kota untuk menyelamatkan diri Apakah kau masih mencintaiku Kalau aku seperti ini? Setan Setan Kau rupanya tidak mencintaiku Tidak 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 Damirah Arka lari ketakutan Hingga tak memperhatikan jalanan Ia tertabrak mobil Dan seketika meninggal Rupanya Damirah Telah menjadi setan penasaran Ini karena sebelumnya Ia telah mati di tangan curagandono Curagandono yang murka hingga gelap mata Memukul Damirah berkali-kali Dengan ujung tongkatnya yang runcit Hingga baju Damirah merah Bersimbah darah Melihat Damirah yang belum mati Curagandono lalu menyeretnya ke perkebunan Dan disana Menguburnya hidup-hidup Dukun Jampi yang masih ada di sekitar tempat itu Menyaksikan langsung kekejaman curagandono Sebagai seorang perempuan Ia sangat marah Sehingga dengan kemampuan gaibnya Ia menjadi perantara antara arwah Damirah dan iblis Supaya bisa bersekutu Dengan begitu Arwah Damirah mempunyai kekuatan Untuk membalas jendam Curagandono adalah sasaran pertama Damirah Laki-laki kerjam itu Ia bakar bersama semua penghuni rumah Tak terkecuali anak buahnya Para pekerja yang berdatangan untuk pemadaban api Banyak yang menyaksikan sesosok perempuan bersimbah darah Lalu sosok itu terbang dan hilang dengan tawa mengemar Mereka menyebut sosok itu Untuk lana merah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya